Intro Kalau aku, aku hampir tiap hari sih latihan berkuda Karena sekarang juga emang aku belum mulai syuting juga gitu Terus ga bisa ke mana-mana juga kan gitu lagi pandemi kayak gini Jadi aku juga ga berani pergi ke mall atau pergi ke indoor gym gitu-gitu Jadi ya palingan aku cuma bisa laki yang berkuda sih Karena kan ini outdoor gitu tempatnya Terus juga area ini juga luas, jadi bisa social distancing juga sama orang-orang gitu Aku dari kelas 5 SD udah mulai naik kuda Kalau mana juga? Ya aku dari kecil juga cuman bener-bener kayak serius naik kuda bener tuh SMA kali ya mulai-mulai sampai SMA gitu Hmm... ya bisa dibilang udah jadi part of keseharian aku gitu loh bersama kuda Jadi dari hobi lebih jadi kegiatan sehari-hari gitu, jatuhnya jadi kayak gitu Tuh gitu maksudnya aku tuh tanding ya, tanding kelas amatir aja gitu maksudnya kayak antar klub Kayak gitu-gitu kayak national competition kayak gitu-gitu aja Kebetulan kan memang mertua aku memiliki sebuah stable gitu ya maksudnya Terus suami aku juga bisnisnya juga di dunia equestrian juga gitu, dia juga ada stable juga Yang bikin mahal tuh apa ya, aku juga sebenernya kurang paham sih Sebenernya mungkin karena gini, kayak kita beli anjing aja kan kalo yang mahal tuh udah pasti bagus Kayak turunannya juga atau misalnya dia kayak kebisaannya gitu Ya, kemampuannya gitu Ya mungkin dari bentuk tubuh kan anjing juga gitu kan sebenernya Dari bloodline-nya gitu pedigreenya gitu, jadi ya... Susah, karena kalo kuda tuh ga bisa kayak mobil gitu, ada klasifikasinya kayak mobil ini tahun sekian, pasaran sekian Ini nah kalo kuda tuh ga bisa gitu Lebih banyak penilaiannya gitu Iya gitu, jadi ga bisa dipatok harganya gitu Kalo mau nge-check di seluruh dunia, harga kuda yang berapa triliun pun ada gitu Iya bener Yang mau berapa M, you name it, 10, 20, 30 M, berapa M Kayak aku pernah liat pertandingan ada orang pake kuda berapa 5 M Kita sampe, aku ga begitu ngerti ya kalo yang ini kayak, ini apanya yang empatan gitu ada Tapi tuh yang kayak, wow gitu Jadi ya sebenernya harganya macam-macam tergantung banyak penilaian itu sendiri lah Iya Sekarang tuh udah kebanyakan karena pake import, itu disebutnya warm blood Itu ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, terus ada yang... Terus ada, sekarang orang juga lagi banyak pake Lucy Tano Lucy Tano itu dari Portugal, ada juga yang pake Cuma kalo Lucy Tano biasanya lebih ke dressage Kalo untuk jumping, biasanya kebanyakan orang pake warm blood Nah, ee... Tapi ada juga yang pake crossbreed Crossbreed tuh, ee... Jadi Indonesia tuh punya, disebutnya kayak kuda G gitu Kuda G itu percampuran antara kuda Indonesia Entah itu Sumba, entah itu Manado, entah itu Padang Yang dikawinin sama Thoroughbred Thoroughbred itu kuda pacu Biasanya dari Australia kebanyakan Maintenance sih, kalo kuda tuh yang paling berasa banget adalah maintenance sebulanannya gitu Karena kan mereka makhluk hidup yang lumayan besar, makannya juga banyak Eee... Perawatannya juga banyak gitu Jadi saat ini Aku ada... Tuh... Ginger punya anakku Poni Tapi... Tapi jangan salah loh, sekarang justru kalo menurut aku Kalo yang aku perhatiin ya, kan sekarang kuda ini kayaknya lumayan lagi nge-run ya Maksudnya kayak... Kayak kan orang tuh kalo lagi musim sepeda, sepeda gitu Kayaknya sekarang kuda tuh lagi lumayan naik daun nih kalo menurut aku ya Dan itu kebanyakan cewek gitu Jadi ga bisa di bilang kalo ini ekstrim buat cewek, ini olahraga cowok engga sih Kalo menurut aku sama aja Kalo aku sebenernya baru mulai lagi setelah 3-4 tahun berhenti Ini aku biasanya seminggu dua kali sih Aku dari kelas 5 SD udah mulai naik kuda Kalo kejadian ga diinginkan, seringkan aku naik kuda kan dari kecil Dulu sering jatuh dan sampe Ini kayak sobek lah, ininya patah lah, ini patah, ini geser macem-macem lah, ini kayak nyengsel Sebenernya parah-parah banget, jadinya sebenernya butuh proses Aku sebenernya jadinya sekarang ga seberani dulu lagi Jadi lebih apa ya, kayak lebih hati-hati dalam arti Lebih agak takutan sebenernya sih, lebih ciut Tapi ya karena aku cinta olahraga ini, jadinya tetep aku jalanin gitu Walaupun harus lebih hati-hati Karena udah pernah kejadian parah-parah sebelumnya gitu Kalo menurut aku, semua olahraga tuh pasti ada resiko ya Maksudnya ga cuma kuda gitu, kayak sepeda bisa jatuh Kalo kuda mungkin ya kita diinginkan sama makhluk hidup gitu Jadi mungkin orang berpikirnya kayak ga takut ya gini, ya cuma sama aja sih Karena justru karena kita belajarnya di tempat yang proper Bener Di bawah... Pelatih yang kok ini juga Iya, maksudnya diawasi oleh pelatih juga gitu Dan kudanya juga dilatih sedemikian rupa sehingga dia juga berpikir juga kalo dinaik Bener Jadi insya Allah aman sih Ya kita juga pake helm Iya, maksudnya kita juga... Safety juga gitu, maksudnya udah pake helm dengan menggunakan memang... Atribut yang proper untuk naik kuda Iya lah, pasti namanya kuda kan juga malu hidup Maksudnya dia juga ada mood, ada rasa capek, ada rasa bosen, bisa kaget, bisa marah gitu Jadi ya, cuman ya di situ itu... Kalau menurut aku yang bikin menurut aku naik kuda tuh kayak ga pernah bosen gitu Karena kita di link sama mahluk hidup gitu Jadi setiap hari tuh kayak beda-beda gitu ya ga sih? Hari ini kudanya begini, besok begini Hari ini kita naik kuda enak banget, kita ngerasa kalo hari ini senang banget gitu Bisa besok, kok gue hancur banget ya hari ini naiknya, bisa bete banget Tapi ya setiap hari ya beda-beda gitu, jadi ya menyenangkan sih Ya, itu tadi latihan berkuda kita hari ini Makasih udah ikutin, mudah-mudahan ada yang tertarik dan mau nyobain olahraga berkuda Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya